Selamat sore, sahabat semua, Allah muda. Hari ini kami bertiga memang sedang mengadakan observasi. Kalimatnya observasi seakan-akan memang tinggi gitu loh. Padahal ini sesuatu kalimatnya nggak tinggi sebenarnya. Harus dibuat tinggi biar kita bisa santai. Hari ini saya dan teman-teman kami bertiga ini sedang mengadakan liburan lah. Kiranya begitu, bilang saja begitu. Refresing lah. Padahal nyambut gaya nggak soro-soro teman. Ke Coban Pelangi. Ini kami mulai menuruni jalan menuju air terjun. Yang masih kurang lebih sekitar 1 kilo ke depan. Karena memang jalannya bukan karena lurus tapi memang belok-belok. Dan akhirnya mengakibatkan panjang dari jalan itu sendiri. Bisa kalian semua ketahui bahwasannya Ya beginilah suasana di hutan Coban Pelangi yang masih alami dan Masih begitu natural gitu loh. Belum tersentuh tangan-tangan modernisasi ya mungkin dari developer-developer yang ingin membangun untuk tempat wisata. Sebenarnya Coban Pelangi itu sendiri adalah salah satu aset atau tempat wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Malang dari sekian banyak air terjun-air terjun yang ada di Malang. Mungkin yang lebih terkenal selain disitu ada Apa namanya Tuban Rondo atau yang lainnya Tuban Pelangi pun adalah Salah satu dari Air terjun yang Dimiliki oleh Kabupaten Malang. Terima kasih telah menonton!